Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alphardimax Nah jadi sesuai judul video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk menghapus atau mendelet akun kakaltok secara permanen jadi kalau kita sudah bosen atau kita sudah tidak menggunakan kakaltok lagi jadi kita tidak main kakaltok kalian bisa menghapus akun kalian biar data-data kalian itu lebih aman biar tidak tersebar kemana-mana jadi kalau kalian bingung bagaimana cara untuk menghapus akun kakaltok kalian kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini oke nah jadi caranya itu cukup simple langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu disini aplikasi kakaltoknya nah kita buka teman-teman ya kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari kakaltok kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas teman-teman ya nah disini kan ada ikon pengaturan umum tuh ya tinggal kalian klik aja disini pengaturan umum nah kemudian disini ada privasi teman-teman ya kalian pilih aja privasi kemudian kalian pilih kelola info pribadi saya nah kita klik teman-teman ya kita tungguin disini nah masih memproses teman-teman ya kalau kalian sudah masuk ke kelola info pribadi kalian kalian bisa lihat disini ada hapus kakaltok teman-teman ya nah disini kalian tinggal klik nah kemudian disini ada beberapa catatan jadi kalian pastikan kalian itu sudah membackup media-media yang penting-penting teman-teman ya nah kalau mau udah kalian tinggal setuju aja disini kalian centang lalu kalian klik aja disini hapus kakaltok teman-teman ya nah hentikan keanggotaan dari kakaltok kalau emang yakin langsung aja kalian klik disini hapus akun teman-teman ya oke 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 jadi saya dilarang untuk menghapus akun kakaltok karena saya ada pelanggaran teman-teman ya jadi kalau kalian gak ada pelanggaran kalian langsung bisa menghapus akun kakaltok kalian gitu ya teman-teman ya nah jadi begitulah caranya caranya itu cukup simple kalian bisa ikutin aja step by stepnya dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar oke oke teman-teman kita juga tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like, komen, subscribe bye see you on next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati